Intro Tak terima, Yaakob disikut. Hapner langsung hajar Guanghai. Preman Indonesia memang beda. Laga Timnas Indonesia vs Vietnam terjadi sangat menarik. Laga Super Big Match mempertaruhkan harga diri bangsa membuat Indonesia bermain sangat lepas. Shin Taeyong menurunkan Egy Maulana Fikri dan Sandi Wol sebagai starter dalam Laga Vietnam vs Indonesia pada Laga Kedua Grup D Tiala Asia 2023. Timnas Indonesia telah menghadapi Vietnam pada Laga Kedua Piala Asia 2023-2024 di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha, Qatar. Dibandingkan pada Laga pertama melawan Irak, pemain yang diturunkan pada Laga kali ini sedikit berbeda. Egy Maulana Fikri dan Sandi Wol diberikan kepercayaan tampil sejak menit awal. Sebelumnya, Egy dan Sandi Wol memulai pertandingan dari bangku cadangan. Namun kali ini keduanya dipercaya main sebagai starter. Perubahan pun terjadi di lini belakang. Elkan Bagot dan Rizky Rido kali ini tak masuk starting eleven. Sementara Jordi Ahmad tetap dipercaya di posisi back sentral. Ivar Jenner dan Justin Hapner pun masih mendapat kepercayaan menghuni posisi gelandang bersama dengan Marcelino Ferdinand. Ketiganya akan membahu-membahu menjaga keseimbangan di lini tengah. Permainan timnas Indonesia sangat luar biasa. Dengan Tiki Taka yang dimiliki pemain timnas yang sangat rapi. Setelah Sandi Wol sukses bertransformasi sebagai center back Indonesia. Dan akhirnya Asnawi membuat gol lewat penalti dan membuat harapan Indonesia semakin besar menang atas Vietnam. Tertinggal dari Indonesia membuat pemain Vietnam melakukan permainan yang kasar. Momen puncaknya ketika Yaakob Sayuri disikut pemain Vietnam dengan sangat keras. Hal ini membuat kemarahan Hapner meningkat. Sehingga membalas perlakuan dari Vietnam. Dan memang sepertinya adanya Hapner menjadikan timnas lebih garang dari biasanya. Perman baru Indonesia ini langsung menghajar habis Kuang Hai sepanjang babak. Karena memang harus ada pemain yang meladeni permainan kasar para pemain Vietnam. Kewang Hai setiap membawa bola langsung dihentikan pergerakannya oleh Chasid Hapner. Permainan lugas ditunjukkan oleh Hapner di lini tengah Indonesia. Hal ini membuat Kuang Hai sampai emosi karena tak berkutik di hadapan Hapner. Hapner terus menempel ketat Kuang Hai sebagai kapten timnas Vietnam. Anak 21 tahun membuat pemain senior Vietnam tak bisa bergerak. Karena memang level Hapner sudah cukup berbeda dari para pemain Vietnam. Terima kasih telah menonton! Gaya main Indonesia memang sudah sangat berbeda. Para pemain baru sepertinya memberikan gaya tersendiri untuk permainan Indonesia. Ungkap Kuang Hai Nah menurut kalian gimana nih genks? Kisah aksi Justin Hapner di laga kedua saat bermain melawan Vietnam kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton